Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyebut pertanian menjadi lapangan kerja yang tidak terdampak pandemi. Karena itu Presiden Jokowi melalui kementan mendorong para pabuda untuk terjun dan mencintai lapangan kerja pertanian. Pernyataan ini disampaikan Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo usai menghadiri acara pengukuhan 10.000 pemuda tani di Surabaya. Mentan Syahrul Yassin Limpo mengatakan pertanian menjanjikan keuntungan yang maksimal diharapkan Komando Kawasan Terpaut Pemuda Tani Indonesia atau KKTPTI bisa menjadi pionir bagi pemuda untuk terjun di sektor pertanian. Dalam kesempatan itu Mentan juga meluncurkan web dan alat pertanian pintar yakni sebuah inovasi teknologi yang dapat mengoperasikan bisnis pertanian dari lokasi manapun atau jarak jauh melalui Android di telpon seluler. Komando Kawasan Terpaut Pemuda Komando Kawasan Terpaut Pemuda Tani Indonesia Komando Kawasan Terpaut Pemuda Tani Indonesia Komando Kawasan Terpaut Pemuda Tani Indonesia Komando Kawasan Terpaut Pemuda Tani Indonesia